Baiklah, Assalamualaikum Wr. Wb, Sobat-sobat Jalan Guru, selamat datang di channel Jalan Guru. Sobat-sobat semuanya, pada kesempatan ini saya akan berbagi tutorial tentang bagaimana sih caranya. Kalau misalkan kalian itu tidak lolos di prakerja ya, nah jika kalian tidak lolos di prakerja untuk gelombang 5, kemudian bagaimana kalau misalkan kalian ingin melanjutkan tetap mendaftar untuk ingin bergabung ke gelombang 6. dan mungkin juga akan dapat diterapkan jika nanti kalian di gelombang 6, 7, 8, 9, dan selanjutnya, tidak lolos, kemudian ingin bergabung pada gelombang berikutnya. Cara mendaftarnya bagaimana, teman-teman? Baiklah, teman-teman, untuk yang pertama ini adalah kita ketikan saja, kita login dulu ya, karena kalian sudah memiliki akun, sudah mendaftar prakerja pada tahap sebelumnya, kemudian tidak lolos, ini ingin bergabung dan mendaftar pada gelombang berikutnya. Ini kita pertama koma ketikan yaitu, Oke, kita masuk ke prakerja login, kemudian ke dasber prakerja. Nah, kemudian sobat semuanya di sebelah sini, ini tampilannya untuk HP dan ponsel, serta tablet mungkin, PC itu adalah agak sedikit berbeda ya. Kemudian di sini kita pilih yang login. Nah, ini teman-teman, kalau misalkan kamu belum berhasil atau kamu tidak lolos atau gagal, nanti akan ada di dasber prakerja kalian akan seperti ini ya. Nah, kamu belum berhasil, pendaftaran pada gelombang pilihanmu sudah memenuhi kuota atau sudah penuh ya, silakan digabung pada gelombang lainnya yang tersedia di bawah ini. Baca FAQ kami untuk info lebih lanjut. Nah, ini adalah untuk pendaftaran di gelombang 6, ini sudah terbuka teman-teman ya. Nah, di sini kalian, misalkan ini di gelombang 5, itu tidak lolos ya. Kemudian, tidak lolos, kemudian untuk pendaftaran di gelombang 6, ini sudah dibuka. Nah, ini nanti, misalkan ini, untuk gelombang ke-6 ini ya, Provinsi Jawa Timur, pendaftaran dibuka ini tanggal 27 Agustus, kemudian pendaftaran terakhir ini tanggal 2 September 2020. Nah, di sini untuk kalian bergabung atau lanjut mendaftar ke gelombang berikutnya, gelombang 6 dari gelombang 5, ini kalian tinggal klik di sini gabung ya. Nah, ini kita klik di sini gabung. Kemudian ada konfirmasi pilihan, bergabung dengan batch berikut, gelombang ke-6 Jawa Timur. Nah, ini kalian pilih saja ya gabung. Nah, kemudian nanti akan ada persetujuan prakerja atas nama ini, kemudian desanya ini, nicknya ini, dan seterusnya. Nah, di sini kalian perlu perhatikan juga tentang data diri kalian ya, karena harus data kalian yang sebenarnya teman-teman, nama, alamat lengkap, kemudian nomor induk KTP, kemudian tempat tanggal lahir, kemudian ada persetujuan-persetujuan, kalau misalkan sudah semuanya sesuai, kalian tinggal saya menyetujui, klik di sini. Nah, begitu teman-teman semuanya. Nah, sekarang akan muncul dashboardnya gantian yang seperti ini ya, teman-teman ya. Yaitu untuk gelombang ke-6, Provinsi Jawa Timur, ini pendaftaran dibukanya 27 Agustus, kemudian pendaftaran terakhir adalah 2 September 2020. Statusnya berarti sedang dievaluasi. Nah, ternyata bagi kalian yang sudah mendaftar di gelombang sebelumnya, dan tidak lolos, kemudian untuk mendaftar ke prakerja gelombang berikutnya, semoga nanti lolos ya. Ini adalah caranya sangat mudah, yaitu kalian tinggal klik tombol gabung saja pada dashboard prakerja kalian. Kemudian nanti untuk pengumumannya kapan? Seperti yang di sini, untuk pendaftaran dibuka 27 Agustus, pendaftaran terakhir akan ditutup tanggal 2 September. Ini nanti biasanya untuk pengumuman itu ada, diberikan sehari atau dua hari setelah pendaftaran ditutup. Misalkan nanti untuk pendaftaran tutup tanggal 2 September, ini nanti pengumumannya mungkin tanggal 3 September atau tanggal 4 September 2020. Nah, demikian sopa-semuanya tentang cara bagaimana sih, kalau misalkan kalian ingin bergabung pada gelombang berikutnya, atau mendaftar prakerja gelombang berikutnya, yang mana gelombang yang lalu sudah tidak lolos ya, atau belum berhasil karena kuota penuh. Demikian semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!